Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PeranTV Yang mana disini akan selalu menemani Anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana Safira yang nampaknya sangat sedih dan nampak sangat ketakutan Dan sepertinya disini dimana Julian pun sempat menenangkan Safira Yang ditahui tentunya dimana Safira telah terjadi sesuatu Yang nyaris saja kehormatannya ternodai Nah disinilah rasa ketakutan Safira pun terjadi Sehingga dimana Julian pun akan selalu melindungi Safira Kapanpun dan dimanapun Dan nampaknya disini Julian sangat menyesali Atas tindakannya yang mengantarkan Loli Tentunya tidak membawa Safira dan tentunya pula meninggalkan Safira di rumah sendiri Nah disanalah dimana terjadinya sesuatu terhadap Safira Sementara saat ini di adegan lain dimana Um Romi Yang sempat menemui Dania Dan sepertinya ya guys disana Um Romi sangat bahagia Tentunya bisa berjumpa dengan Dania Dan sepertinya pula disini menjadi kesempatan Um Romi Untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkannya terhadap Dania Nah sementara saat itu dimana Mona dan juga Safira Sempat melihat keberadaan Um Romi Bahkan yang tentunya sangat mengejutkan Saat itu tentunya dimana Um Romi sempat memelukkan Dania Hingga terjadi sesuatu ya guys Nah disanalah kesempatan Mona untuk menfoto Um Romi Dan juga Dania yang jelasnya mereka telah berselingkuh di belakang Tante Wulan Nah sepertinya dimana pula Safira Saat ini tentunya ia tidak menduga Kalau Dania sejahat itu ya guys Apalagi dimana Um Romi sepertinya telah membohongi Tante Wulan Dan untuk saat ini Dimana Safira tidak akan menyianyikan kesempatan itu Untuk membongkar Kedok Um Romi dan juga Dania guys Apalagi saat itu dimana Mona sempat menfoto Sudah jelas sudah ada barang bukti ya guys Dimana kejahatan-kejahatan Dania yang dianggap baik selama ini oleh keluarga besar Mama Dina Justru disini mempunyai pemikiran yang sangat-sangat bejat Nah disinilah dimana Safira akan membongkar itu ya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para umat masih jagat raya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham diantara kita guys Oke guys kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu sebelumnya dimana saat-saat kesedihan pun terjadi Dan nampaknya Mama Dina sangat menyesali setelah mengetahui yang dikatakan oleh Mona terhadap Safira Bahwa Safira telah terjadi sesuatu Nah tentunya saat itu ya guys dimana Julian yang mulanya sempat marah besar terhadap Safira Karena dia tidak mau kalau Safira selalu bersama Mona Bahkan saat ini pergi bersama Mona ya guys Namun disini dimana Safira tidak bisa berbuat apa-apa yang jelasnya Tentunya dia selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Julian Namun untuk saat ini dimana Mona pun sempat mengatakan bahwa Safira telah terjadi sesuatu dan nyaris saja tentunya Kehormatannya direnggut dengan orang yang jahat Bahkan bukan hanya itu ya guys Dan nyaris saja Safira tentunya kehilangan nyawanya atas Dimana orang yang berbuat jahat terhadapnya Nah disanalah nampaknya Mona sempat menyelamatkan Safira saat itu Sehingga ya guys dimana keterkejutan Julian pun nampaknya terjadi Dan bahkan saat itu pun Mama Gina nampaknya sangat menyesali ya guys Atas sikapnya terhadap Safira yang sempat meninggalkan Safira di rumahnya sendiri Nah rasa ketakutan inilah nampaknya Safira pun terjadi ya guys Dan nampaknya disini Julian menyesali perbuatannya dan selalu akan melindunginya ya guys Atas perjalanan-perjalanan yang selama ini dilewati oleh Safira selalu ada dalam bahaya Mudah-mudahan saja dimana Julian bisa mengkorek siapa pelakunya ya guys Apalagi disini dimana Julian pun akan berjanji untuk mengungkap siapakah orang tersebut yang akan mencelakai Safira guys Mudah-mudahan tentunya Julian mempunyai pemikiran tentang CCTV mereka ya guys Dan akan diketahui siapa pelakunya dan dalangnya Oke guys sepertinya pembahasan nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax